Keseluruhan disini mas, disini kira-kira mas Wawan ini untuk modifikasi habis berapa mas? Habis sekitar 30an mas Mantap sekali guys, stick Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh ya kayaknya di konten sebelumnya sih saya sudah membuat video review ini ya guys Cuman kan terhalang juga, saya juga masih malu-malu ya guys Juga durasinya sangat pendek gitu loh Kita review part 2-nya ya guys Oh ya ini mau tanya ya mas Ini sebenarnya motor tahun berapa mas ini mas? Bit tahun berapa? 2012 2012 Sini agak deket lagi 2012 Kayaknya ini juga masih karbu ya mas? Masih Kalau boleh tau ini motor ini bertemakan apa mas? Apa maksudnya beraliran ya beraliran apa ini? Pro pure motor ya guys Juga kayaknya kemarin di acara HYLS Zonprokorto podium ya mas? Mantap sekali guys ini bisa di short lagi guys Ini kemarin podium guys Podium 2 ya mas? Podium 2 ini guys sangat bagus ya guys Oke yang sebelum kita lanjut videonya Sebenarnya yang belum subscribe channel gue segera subscribe ya guys Karena semua itu gratis Buat perantah kalian juga dipenuhi oleh motor-motor modifikasi untuk inspirasi pastinya Oh iya Bok ada akun facebook mas buat Bok ada yang mau ngikuti itu loh di facebook Supaya bikin tambah hit gitu loh Anjay Siapa mas facebooknya mas? Wawan Wawan Facebooknya juga Wawan Oh iya ada akun instagram apa di mana mas? Ada mas Apa? Wawan Modifikasi 22 Wawan Modifikasi 22 ya guys Oke gak usah banyak cincong ya guys Langsung saja kita mulai Oke guys kita lanjut reviewnya dari bagian depan dulu Kayaknya dari depan aja ya mas Terus dari bawah dulu mas Dari kaliber mas Untuk kaliber ini pakai apa ya mas? Nisin Kaliber Nisin yang big Juga kayaknya ini bracketnya udah pakai yang CNC mas Ya CNC juga tuh guys ya Udah dimana sih boat-boat propel juga Terus untuk piringan atau disk juga pakai Nisin kayak gini mas Pakai Nisin juga Juga ada gearboxnya tuh guys Meraknya juga empat kayaknya guys Disini juga udah banyak sekali boat propelnya ya guys Disini juga udah sangat mantep guys tuh Kayaknya untuk bagian depan pun dah Mengeluarkan duit banyak nih mas Anjay sekali guys tuh detailnya guys Terus untuk shock depan Shock depan ini pakai yang Upsedon apa ya mas? Ya Mereknya apa ini mas? Kayaknya ini Mereknya Apa yang nonem? Apa gimana ini? Pakainya merk ori ya Oh ori Tapi kayak ini merknya Udah gak jelas nih guys Tuh guys mereknya guys Buat yang tau Mereknya tulis di kolom komentar ya guys Tuh guys Udah ada Kelap beli apa mata kucing apa-apa ini guys Terus Terima lagi Untuk tromol Tromol disini juga Tromol pakai two-tone Tromol two-tone tuh guys Untuk ruji juga Ini pakai ruji apa mas? Tuton juga Merek wheelboot Merek wheelboot guys Tuh rujinya Untuk Boat propel As depan juga ada propel Mantap sekali ya guys Ini menekankan tingkat Kedetailan guys Untuk Pelak Ini pelak Pakai pelak apa mas? Jinfai Pelak ternyata jinfai juga guys Tuh guys Yang model two-tone Juga udah ada pemanis list bannya ya guys Tuh guys Untuk ban depan Kayaknya ini ukurannya Kalau gak salah 50 per 65 ya mas? Soalnya kecil banget sih Gue gak paham Soal masalah Soal ban guys Terus Untuk Selebor depan Juga disini Pakai ori Untuk Slashrop pun Juga buatnya Propel ya guys Oh iya disini Dipungkus plastik Biar apa mas ini mas? Biar matang mas Asik Biar matang Anjay Tuh guys Dipungkus plastik nih guys Katanya Buat Cepat matang Tuh guys Untuk bagian depan pun Disini udah Banyak sekali Variasinya ya guys Mantap sekali Untuk reflektor depan Juga kayaknya Ini masih ori Cuman Apa tuh Lead Apa lampu 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 lead Tuh guys Mantap sekali guys Diselah-selah pun Juga botnya Propel tuh guys Tapi gak jelas guys Detailing sekali Motor ini guys Tuh di dalam Juga bot propel juga Tuh di juga Ada propel tuh guys Kan sangat detail Sekali guys Mantap sekali Oke lanjut Ke bagian atas nih guys Oh ya disini juga Dondukkan plat nomernya Dikanti Bot propel Guys Anjay sekali Terus untuk Ini apa ya mas Ini apa namanya ini Tabung minyak krem Tabung minyak krem juga Nisin Karena mas tramnya Disini Nisin apa gimana mas? Mas tram Nisin ya guys Cuman dimanesi oleh Busa autotrain Mantap sekali ya guys Detailnya guys Bot propelnya juga Sangat merotok ya guys Bahasa jaman Merotok ya apa guys Terang ngerti Terus Apa ya Sepion disini Sepion pake apa ini mas? Kok unyu temen mas? Pake blue ik ik Sepion pake blue ik ik Tuh guys Mantap sekali Tidak kalah Tidak ketinggalan juga Disini ada stiker Prototrain Automatic media Dan Modifikator Jateng gayeng ya guys Terus untuk Ini namanya apa ya Pegangan Hantspot apa apa mas Ini pake apa mas? Pake dragon Dragon Oh iya Kayaknya merek dragon ini Banyak digunakan untuk Kontes-kontes ya mas? Iya Mantap sekali Recommend sekali tuh guys Dragon Terus disini Ini gas aktif apa gas Spontennya pake apa mas? Pake wheelwood 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 Oke guys Mantap sekali ya guys Disini juga ada voltmeter Itu guys Voltmeter Terus disini speedo pun Anu apa namanya Kaca speedometer Iya Cuma masih ore itu guys Untuk saklar-saklar Paling disini Yang diganti Ke parna Langsung pake dragon ya guys Oh iya Mau tanya ini apa mas Yang klabir-klabir ini mas Namanya mas Yang kembang Orang meninggal Anjai kembang orang meninggal guys Kayaknya ini kembang dari Thailand ya mas Jauh amat ini dari Thailand guys Tuh guys kembangnya guys Ada dua Sama belas anak Oh iya Disini mas Gue mau tanya Dari tadi Dari tadi ganjel disini Ini apa mas namanya mas Ntar Nah ini mas Apa mas Ini sangat unik sekali mas Kayaknya ini Kayak stabilizer apa-apa ini mas Iya Oh disini ada stabilizernya juga guys Tuh Beratnya Oh ini juga Terus disini Ini juga stabilizer mas RTC RTC Itu guys Tentanya guys Sudah dimasih buat-buat Pro Bowl juga Berkatnya ada Terus ini ada gantungan Apa ini namanya Candelan-candelan Candelan Apa Kelambin Dan gitu guys Juga ada Pro Bowl Terus disini juga Ketinggalan FVR Karena diregulasi Novice Pro Pure Motay Mas Ini ada FVR nya ya mas Juga disini apa ini mas Oil cooler apa Iya Oil cooler juga tuh guys Detail Detailnya guys Oh ya disini aku mau tanya lagi Ini modifikatornya tuh Sendiri apa gimana mas Iya mas Sendiri mas Sendiri guys tuh guys Anjay sekali mas Ini sangat kreatif ya guys Terus Untuk bagian Jok mas Ini kayaknya Di bawah juga ada Tadi aku lihat ada Pro Bowl nya ya mas Buka aja mas Itu guys Detailing Di bawah jok guys Di bawah jok juga Ada buat Pro Bowl nya ya guys Ada sticker juga Untuk tren Otomatic media Itu Buat Pro Bowl nya juga Walaupun gak kelihatan Ini tingkat detailnya Mantap sekali tuh guys Tapi gak ada bensinnya nih mas Bensinnya abis nih guys Tuh Di bawah tutup tank Juga ada Pro Bowl nya guys Anjay Tutup pembok ngaper Mantap sekali guys Tuh Dilihat dari depan Udah merotok sekali Buat Pro Bowl nya Dan FBR kira-kira Totalnya berapa ya guys Ntar kita Tanya-tanya langsung Di akhir video Akan aku Total ya guys Jumlah keseluruhan Modif nya Makanya buat kalian semua Jangan Skip Videonya ya guys Tonton sampai abis Oke lanjut mas Kita lanjut ke Bagian apa ya Kayaknya knalpot Knalpot ini pake merek VND Knalpot merek VND guys Itu guys Belumun juga Detailnya guys Bawah juga dapet Pro Bowl nya tuh guys Mantap sekali Itu penampaknya FND Di sini juga ada IFR ya mas Iya pake 2 mas Anjay IFR nya 2 ini guys Ternyata mas Wawani nih guys Tuh Detailnya guys Oh iya ini Yang di karbon ini namanya apa mas Tutup filter apa gimana Iya Tutup filter Tapi filter Karbu ya guys Apa-apa ini Bukan Filter karbu Orinya Cuman di karbon Intinya bukan filter rokok ya guys Ini tutup Filter karbu guys Juga di Karbon ya guys Di dalam juga Detailing sekali guys tuh Udah banyak Selang-selang Pembos kabel Juga ada pengepok Apa itu namanya Pengepok juga Untuk Gas kan ya mas Di gempok ya Biar gak lari-lari Kayaknya guys Terusnya juga ada Penahan lumpur Ini mas Murflet Oh murflet Apapun itu guys Mantap sekali guys Detailing sekali Oh iya untuk Suspensi atau Regulasi dari belakang ini mas Maksudnya Dari pelak apa Pake Jinveh juga Pelak pake jinveh juga Ukurannya kayaknya 140 ya mas 140 Terus ada Lisbanya juga Banyak juga pake Durot Cuman ukurannya berapa ini mas 60 60 per 65 Oh 60 per 65 juga Itu guys Rata Tapi gak terlalu Keliatan ya guys Terus Untuk apa lagi nih Oh iya untuk Tromol pun disini Juga 2 ton Dan Ruji-ruji Juga 2 ton juga ya guys Mantap sekali Jadi mas ini guys Terus untuk bagian apa itu ya mas Karena tutup CVT apa mas Itu Pakai Air plate Tutup CVT itu guys Disini juga Boat propolnya Sangat Merotok ya guys Ketelingnya guys Tuh Udah Boat propol semua Untuk standar pun Coba mas Standar pun disini Juga udah 2 ton ya guys Tuh Standar 1 juga 2 ton Ada boat propolnya Terus Standar double Nya Atau Standar dualnya Juga udah 2 ton Dan dimana sih Boat putup propol tuh guys Sangat detailing Sekali ya guys Terus untuk Tutup CVT Juga di Repend ulang ya mas Gantian mas Oh gantian ini Ada Pro bolnya loh guys Yang bener-bener Orang mati lah ya guys Bahasa jaman ya guys Anjay sekali guys Tuh Mantap sekali Untuk shockbacker Belakang ini apa mas WP ya Belakang pake WP tuh guys Tapi bukan WP Darah payung disini guys WP shockbacker guys Juga di Kemuli guys Biar gak atis kayaknya guys Autotrend juga Mantap sekali Asik sekali ya guys Untuk lampu berakang Atau stop lamp berakang Juga udah light ini mas Apa gimana Tuh udah light ya guys Mantap sekali guys Untuk Bagel disini juga Kayaknya bukan bagel Orinya ya mas Apa gimana ini Bagel pake bagel Malaysia mas Oh manis Siapaan Terus ada ratingnya tuh Kayak apa ada Lampunya maksudnya guys Tuh Mantap sekali Terus bingkai plat disini mas Kayaknya bingkai plat Ini juga custom ya mas Udah Bingkai platnya juga udah Ada listnya Tuh guys Kan detail sekali Terus plat nomornya juga Udah hologram Tuh Ada tulisan maafan Modifikasi juga guys Disini juga kayaknya Ada raya tapung STNK Untuk keseluruhan disini mas Disini kira-kira Mas wawan ini Untuk modifikasi Habis berapa mas Habis Sekitar 30an Mantap sekali guys 30 juta loh ya guys Ini bukan 30 ribu ya mas Anjay 30 juta ini guys Mantap sekali mas wawan ini guys 30 juta cuma Segini ya guys Tilihatnya emang Dari kejauhan sih Simple ya guys Cuman dari dekat guys Sangat Detailing sekali ya guys 30 juta Mantap sekali Oke guys Kayaknya cukup sekian Review motor Bit ini ya guys Beraliran Nokis Pro Pure Mote Dengan total biaya modifikasi 30 juta ya guys Mantap sekali Oh iya Jangan lupa juga Sekali lagi yang belum Apa namanya Subscribe channel gue Segera subscribe ya guys Karena semua itu gratis Terus jangan lupa juga Follow akun instagram Wawan Modifikasi 22 Dan akun Facebooknya Wawan Oke guys Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax